Intro Semoga suara aku jelas ya Oke, jadi terima kasih hari ini sudah datang teman-teman Dan mungkin yang baru hadir boleh langsung ke kolom komentar dulu ya Untuk isi kolom perkenalan Supaya nanti selama kita sesi itu lebih dekat Karena kita sudah saling kenal Oke, buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali Ikut di Tabula Talks hari ini Aku senang sekali bisa menyapa teman-teman di hari Jumat ini Di akhir September kita masih akan membahas mengenai topik yang sangat menarik Oke, buat teman-teman yang baru bergabung Perkenalkan, aku indah Hari ini aku akan menemani kalian sebagai host dari Tabula Talks di malam ini Dengan membahas topik tentang linguishing Nah, buat teman-teman boleh diisi dulu ya Beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar Terkait tentang nama, asal, dan juga Kalian pernah dengar gak sih? Apa sih itu linguishing? Dan kalau pernah dengar, mungkin menurut kalian apa sih itu? Oke, buat teman-teman thank you banget yang udah jawab Karena ternyata kita senasib, bukan senasib, ternyata kita serupa gitu Kayak belum familiar, belum terlalu familiar gitu ternyata Banyak yang baru dengar juga ternyata apa itu linguishing Yang ternyata aku ada temannya Dan hari ini aku berharap Teman-teman yang hadir di sini Itu bisa sama-sama belajar ya Sama aku juga Dengan narasumber kita hari ini Oke Narasumber kita hari ini Yang akan sharing tentang linguishing Menghadapi rasa hampa dalam diri Itu adalah Kak K. Rubin Gabriela SPSI Kak K. adalah seorang konselor tabula dan praktisi kesehatan mental Nah, hari ini kita akan ditemani sama seorang konselor dan praktisi kesehatan mental Teman-teman untuk sama-sama membahas tentang linguishing atau perasaan hampa Nah, kurang lebih nanti sesi diskusinya akan berlangsung 60 menit Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan setelah sesi kita selesai 30 menit setelahnya teman-teman masih bisa menggunakan kolom komentar Dan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan dijawab sama Oke Wih, masih ada yang typing, typing, typing ya teman-teman Kita kenalan Oke, jadi sambil nunggu teman-teman untuk menulis perkenalan Aku mau menyiapkan dulu Kak K. Halo, selamat malam Kak K. Halo, selamat malam Indah, selamat malam teman-teman semuanya Selamat malam Kak Iya, senang banget teman-teman juga banyak yang penasaran ya Ternyata linguishing ini apa sih gitu ya Iya, Kak K, gimana kabarnya malam ini Kak? Baik, hari ini baik kabarnya Indah, gimana kabarnya? Amin, syukur Baik, Kak Aku excited sekali di malam hari ini ya Kak Sudah ada penghujung-penghujung mau mengakhiri sesi peluntir Peluntir di sini Jadi harus memberikan yang terbaik Kak Jadi ini Indah yang terakhir nih hari ini? Iya Harus ya Kak Harus ya Kak Oke Jadi nih Kak Dari yang kita lihat nih Dari teman-teman yang sudah mengisi pertanyaan Yang tadi aku sudah lontarin di awal banget Sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi Atau sesi sharingnya juga Aku nanya pernah dengar linguishing gak sih? Dan teman-teman di sini itu benar-benar Mayoritas itu banyak yang belum tahu gitu Tapi ada juga beberapa yang kayak Oh ya Oh ada perasaan hilang ya gitu Dan kurang semangat ya gitu Dan juga yang belum sama sekali belum paham nih Apa itu linguishing? Oke nanti kita sharing biar sama-sama mengerti gitu ya Kak Sebenarnya apa sih linguishing? Karena buat aku sendiri juga ini masih belum familiar gitu di aku Jadi aku juga kayak Wah aku pengen tahu juga nih gimana Oke aku sambil baca-bacain juga nih Indah Teman-teman yang sudah kurang-kurang jawabannya gitu Boleh Aku sambil baca-bacain berapa boleh ya? Iya boleh Kak Oke ada dari Ethel Breda Dari Ethel Breda baru pertama kali dengar juga Tapi sesibigel katanya itu adalah berkaitan dengan kesulitan untuk merasakan hal positif Benar-benar Benar-benar Ada juga nih Dari Aninda Dari Aninda Kekosongan dalam diri dan hilangnya rasa semangat Ada juga Dari Cekriku Tuituan Dari Fidoardo nih Sebenarnya baru pertama kali dengar Tapi sayangnya merasa sak di satu titik sehingga tidak mengalami apa-apa Paham Pak Oke Ada juga teman-teman yang lagi merasakannya nih katanya Oke gak apa-apa nanti aku bagi-bagi tip and trick ya buat Kak Yusika Oke ada juga nih Tapi sebanyak kan banyak yang memang belum pernah dengar ya dengan language ini Gak apa-apa Bener Kita tuh kayak yang Oke ini apa ya baru banget nih tau baru ada bahasa begini gitu Iya-iya Oke-oke kita bahas hari ini Tapi tadi teman-teman yang udah pada komen yang udah pada searching-searching di Google Bener kok kurang lebih bener-bener Nanti kita bahas dari dalam lagi ya Bener banget teman-teman keren bahkan sampai nyari ke Google dulu gitu loh Kak Kayak oke hari ini tabula talk tuh membahas tentang language yang ngapi ya itu gitu Langsung cus Google Kita kembah Google dulu nih kita tanya dulu dia kan apaan itu Iya keren banget sih teman-teman beneran Kak Oke Kak mungkin boleh langsung kita mulai dari pengertian dulu deh Kak Kebetulan disini kan pertanyaanku tuh tentang kayak menurut kalian apa gitu Mengarah ke pengertian dan teman-teman ternyata menjawab mayoritas tuh belum Belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti apa itu gitu Jadi kita mulai dari situ dulu Boleh Kak silahkan Oke Jadi teman-teman bener banget nih tadi udah ada beberapa yang menyebutkan ya Selain rasa positif rasa kosong rasa hampa gitu Itu bener banget teman-teman Jadi langsung ini sebenarnya tuh adalah suatu rasaan ya Rasa hampa, rasa kosong, rasanya tuh kayak tak gitu Rasanya kayak kosong aja gitu Bangun pagi mungkin keadaannya bukan yang kayak oke hari ini bangun excited Mau melakukan sesuatu, melakukan aktivitas hari-hari kita Tapi malah lebih yang kayak kosong Rasanya dalam, rasanya tuh di dada kosong gitu Kayak gimana ya, hampa gitu Terus juga rasanya kayak no excitement Kayak rasanya gak punya tujuan, gak punya hal yang memang dicari Yang kayaknya ini bakal bikin kita excited gitu Atau juga bisa juga languishing ini bentuknya tuh lebih kayak Kadang-kadang rasanya tuh di kepala kita tuh kayak terlalu banyak pikiran Terlalu banyak hal yang membuat kita tuh kayak rasa cemas, rasa stress, frustrated gitu ya Sampai-sampai rasanya tuh di kepala kita fogi gitu Fogi tuh kayak apa ya, kayak berawan gitu Kayak penuh banget, tapi penuh, tapi juga kayak awan Kayak kosong gitu loh Awan kan kalau dipegang kapas Kapas atau awan kalau dipegang kempes gitu ya guys Kayak bukan gak ada wujudnya gitu lah Nah kurang lagi sama juga kayak gitu Situasanya di sekolah tuh kayak penuh, tapi kosong, tapi kayak berkabut gitu Nah tapi perlu di-note juga teman-teman Languishing ini tuh sebenarnya bukan suatu diagnosis ya Tapi languishing ini sebenarnya lebih ke suatu state keadaan atau emosi atau perasaan gitu Jadi bukan gangguan mental Tapi balik lagi teman-teman karena keadaan languishing ini kayak keadaan di mana kita tuh bukan Dalam keadaan yang optimal Well-being kita itu juga bukan dalam keadaan yang optimal Jadi sebenarnya perlu di-note juga nih Perlu diperhatikan juga nih kalau teman-teman lagi menghadapi atau merasakan si rasa languishing ini Nah languishing sendiri ini kalau teman-teman pernah denger istilah flourishing Mungkin teman-teman yang anak psikologi gitu ya Pasti pernah denger ya namanya flourishing gitu Kalau flourishing itu adalah keadaan ketika kita benar-benar bisa mengwujudkan diri kita Mengwujudkan potensi diri secara utuh gitu ya Secara sepenuhnya gitu Tapi kalau languishing ini justru kebalikannya dari flourishing ini gitu Keadaan di mana kita lobbyingnya tuh lagi enggak oke Sehingga mungkin kita juga Mungkin apa ya Sulitan untuk menunjukkan diri kita secara penuhnya gitu Nah Aku pengen let juga mungkin teman-teman disini kayak Setelah denger definisinya atau mungkin setelah baca definisinya gitu ya Kok kayaknya gejala-gejalanya gitu ya Bentuk-bentuknya gitu ya kok rada-rada mirip sama depresi atau kayak burn out gitu ya Tapi perlu di note juga sebenarnya languishing ini beda teman-teman sama yang namanya depresi atau burn out gitu Karena kalau depresi kan memang suatu gangguan mental gitu ya Gangguan mood dimana memang sudah perlu diagnosis juga Dibiagnosis oleh seorang psikolog atau psikiater juga gitu Baru bener-bener bisa ditegalkan sebagai satu diagnosis Dan kalau depresi kan mungkin lebih yang keadaan bener kayak no hope nih Enggak ada hope sama sekali Kayak bener-bener berkutat di dalam rasa bersalah Rasa sedih gitu Walaupun bersama-sama ada rasa aimless dan joylessnya gitu ya Enggak ada rasa excitementnya gitu Atau mungkin kok languishing ini rada-rada mirip kayak burn out ya Tapi sebenarnya languishing ini beda juga teman-teman sama burn out Kalau burn out mungkin lebih keadaan dimana teman-teman tuh ngerasa lelah Nah sayang kayak udah capek banget, hilang energi, jenuh, demotivasi sama hal-hal yang dilakukan sehari-hari Dan biasanya rupanya adalah pekerjaan gitu ya kalau burn out Nah kalau burn out itu juga biasanya lebih yang kayak Dari waktu ke waktu makin lama makin lama makin naik burn outnya Makin besar burn outnya gitu Sedangkan kalau languishing ini konstan dia lebih kayak Mungkin for a period of time gitu ya Rasanya kosong, rasanya hampa gitu Mungkin teman-teman disini ada yang pernah ngerasa kayak kosong, ngerasa hampa gitu ya Boleh banget teman-teman sambil sharing gitu Aku sambil mau menanggapi video ini Tadi aku cepat baca kan ya Dari kayu Sika Katanya 2 tahun ini sepertinya sudah merasakannya gitu Mungkin boleh Kak kalau misalnya bertenang untuk sharing Kenapa nih Kakak kira-kira merasa kok kayaknya dia lagi-lagi sih nih ya 2 tahun ini gitu Oke Thank you Kak penjelasannya dan definisinya terkait dengan languishing Jadi mungkin yang bisa aku highlight dari penjelasan Kak Key adalah Bagaimana sebenarnya languishing ini atau perasaan hampa dan kosong ini Adalah sebuah bentuk emosi gitu Emosi yang atau perasaan yang negatif Jadi bukan merupakan sebuah diagnosa Ataupun merupakan sebuah gangguan mental gitu Jadi ketika kita merasa tidak ada semangat Belum ada gairah untuk melakukan sesuatu Atau merasa kosong Itu bukan berarti kita langsung yang kayak Wah ini mungkin Kak Mungkin Kak ini ciri-ciri depresi begitu Kak ya Mungkin aja untuk sementara waktu ya memang Kita merasa hampa Atau yang biasa disebutkan Jadi teman-teman bisa bedain ya nanti gitu Tapi ketika mungkin Kak, mungkin nggak nih Kak Kalau misalnya kita merasa perasaan hampa atau languishing ini terlalu lama Itu juga merupakan hal yang konteksnya sudah beda lagi gitu Karena kan kayak yang tadi aku tangkep Perasaan hampa ini muncul ketika ya memang Ya mungkin kurun waktunya itu juga tidak terlalu lama Itu karena mungkin ada beberapa faktor Kayak mungkin pekerjaan atau mungkin cinta Atau mungkin di kampus gitu Kita ada merasa tidak bersemangat gitu Tapi dikala itu sudah terlalu lama kita rasakan Apakah itu mungkin saja harus kita cross-check dan re-check lagi Tubuh kita Kak, apakah mungkin itu languishing yang terlalu lama Atau bahkan bisa memang mengacu pada sebuah gangguan mental gitu Oke, nah aku menarik banget nih pertanyaan dari Indah ya Kalau misalnya languishing terlalu lama tidak diatasi bisa jadi apa nih gitu ya Benar Kak Kalau misalnya boleh aku highlight Balik lagi yang tadi aku sampaikan gitu ya Kalau ketika kita merasa languishing Itu well-being kita tuh lagi nggak optimal Well-being kita keadaan apa namanya Kesejahteraan mental kita Itu tuh sedang dalam keadaan yang sebenarnya juga nggak oke gitu Jadi teman-teman jadi lebih sensitif Lebih gampang nangis dan sebagainya Kita nggak tahu ya Mungkin siap orang juga berbeda-beda gitu Nah bener banget kalau misalnya Languishing ini nggak ditangani Nggak maksudnya nggak kita coba untuk atasi Atau mungkin kita nggak mencoba untuk seek help gitu ya Ini bisa menjadi suatu keadaan yang Tentunya akan menjadi lebih buruk gitu Aku nggak bilang bisa jadi depresi ya Aku juga nggak tahu Tapi maksudnya bisa menjadi keadaan yang lebih buruk Dan yang parahnya lagi gitu ya Mungkin akan berpengaruh juga nih Ke produktifitas Atau mungkin fungsi kita sehari-hari Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari Atau mungkin dalam menjalani kehidupan kuliah Kehidupan apapun lah gitu ya Kehidupan dengan teman-teman dan sebagainya Itu bakal bisa berdampak gitu Dan balik lagi gitu ya Mungkin teman-teman kalau misalnya udah bisa berpengaruh Terhadap kehidupan kita sehari-hari Terhadap korupsi kita Terhadap keberfungsian kita dalam kehidupan sehari-hari Tentunya itu udah sesuatu yang Sesuatu yang nggak beres lah gitu ya Dalam tanda kutip Jadi tentunya Kalau misalnya teman-teman Melasa nih kayaknya gue pernah deh Nggak selanguishing gitu Nah penting banget buat Aware dan perlu juga untuk Apa namanya Mencoba untuk mengatasinya Mungkin kalau misalnya pertama-tama mau mengatasi sendiri Atau mungkin kalau merasa kayaknya udah nggak bisa diatasi sendiri Seeking help Itu tentunya bakal ngebantu banget gitu Supaya balik lagi Languishing ini nggak kita jalani selalu lama Kita nggak berputar-putar Dan nggak stuck di languishing ini selalu lama Tapi kita benar-benar bisa move forward Dan justru bisa flourish gitu Bisa menunjukkan potensi diri kita selalu Gitu Oke Jadi memang mungkin aja Bisa menyebabkan keadaan lebih buruk Meskipun itu Memang bukan berarti langsung ke Mengarah ke gagua jiwa ya Kak Tapi memang kalau Perasaan hampa itu tidak diatasi gitu Languishingnya tidak diatasi Mungkin saja bisa berdampak kepada Kehidupan kita sehari-hari Dan juga bisa berdampak Memberikan efek yang lebih buruk kepada Kesejahteraan atau well-being Oke Thank you Kak Jadi disini juga yang baru-baru Bergabung juga Yang baru-baru mengisi Kolom perkenalan itu Juga ada yang Beberapa yang bilang kayak Pernah merasa Apa sering merasakan gitu Pernah ngerasain gitu Jadi mungkin Ya memang Memang kitanya Orang yang sangat Apa ya Bisa berubah-rubah gitu Perasaannya ya Kak Apalagi banyak faktor Internal dan eksternal gitu Dari dalam diri dan luar diri Yang mungkin aja bisa Membuat kita merasakan Perasaan seperti ini Oke Kak Kalau boleh bertanya nih Kak Tentang sharing Apa namanya Sharing-sharingnya Kak K sendiri Menerima Mungkin Kak Pernah ada Klien yang memiliki Masalah seperti ini Kak gitu Atau mungkin Kak K sendiri yang pernah merasakan Hal seperti ini Boleh di sharing Oke 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 Nah Mungkin aku pengen highlight dulu Sebelum aku jawab pertanyaannya Indah ya Benar banget tadi Apa namanya Dari Indah Kalau misalnya Apa namanya Kalau misalnya Tidak ditangani gitu ya Misalnya Ntar bakal jadi berpengaruh terhadap Kedua kita sehari-hari Dan tentunya Aku pengen highlight juga Tentunya Languishing ini tuh adalah Suatu keadaan yang bisa terjadi Sama siapa aja gitu Jadi Bukan berarti kayak Kok gue kayaknya Lemah ya Kok gue bisa ngalami languishing ya Enggak guys Enggak Mengalami languishing Dalam Apa ya Dalam salah satu Pasir hidupan kita Itu sebenarnya adalah Satu Satu keadaan yang Wajar terjadi Sama kita gitu Mungkin aku ngerasa bahwa Kayaknya Pasti teman-teman pernah lah Ngerasain rasa kosong Atau ngerasa Ngerasa Hampah gitu Pasti ada Saat-saat Dimana teman-teman Ngerasain hal serupa gitu Dan Tentunya Bener banget Tadi kata Indah juga Kalau misalnya Ada perubahan Atau misalnya ada Ada hal-hal yang terjadi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kan gak semua hal Dalam kehidupan sehari-hari Kita tuh bisa kita kontrol ya Perubahan-perubahan Dalam kehidupan kita tuh Gak semuanya bisa kita kontrol gitu Dan wajar banget Kalau misalnya Perubahan-perubahan Atau Hal-hal yang kita hadapi Sehari-hari ini Justru membuat kita jadi Masa languishing Gitu Nah Tadi pertanyaannya Indah ya Pernah gak mengalami Linguishing ini Gitu Pernah banget guys Pernah aku pribadi pun Pernah ngalamin Pernah juga Apa namanya Pernah dapat client Sekali dua kali Itu yang Kurang lebih Masalahnya adalah Linguishing ini Gitu ya Tapi mungkin aku pengen Sharing dari pengalaman Aku pribadi dulu gitu Karena ini pengalaman Yang cukup dekat Sebenarnya Dan yang menginspirasi Aku juga untuk Memilih topik ini Di tabula malam ini Gitu So yes Mungkin kalau teman-teman Ada yang ngikutin Tabula talk aku Tiga bulan yang lalu Itu aku masih Jadi masih Soskipti Masih Nunggu sidang Gitu ya Terus Setelah itu Memang aku Soskip sidang Sempat Kayak Kosong tuh Dua bulan Karena Belum dapat kerja Gitu Biasalah Fresh grad ya Menebar sisi Sana sini Terus Abis itu juga Mencari pekerjaan Gitu Biasalah Masa-masa Fresh grad gitu Nah Pada saat Dua bulan itu Sebenarnya jujur banget Aku sempat ngerasa Kayak kosong Hampal Anguish Gitu ya Kenapa? Karena kayak Selama dua bulan itu tuh Kayak bangun pagi tuh Kayak Gak ada Excitement Gak ada Kayak ada tujuan Apa sih yang harus gue Hadapi hari ini Gitu kayak Biasanya kan Kalau bangun pagi ya Mungkin Ada teman-teman disini yang kayak Oke hari ini bangun Ih pengen Gak sabar deh hari ini Pengen ngelakuin Gini Gak sabar deh hari ini Pengen ketemu teman-teman Di kampus misalnya Atau pengen ketemu teman-teman Di Kantor Gitu misalnya Sedangkan kan Kalau misalnya Lagi keadaannya Lagi kosong gitu ya Waktu itu keadaanku Dua bulan Gak ada kerjaan sama sekali Itu rasanya kayak Bangun buat apa ya Kok gue Gak ada tujuannya No nothing makes me excited Gitu Buat bangun Gak ada hal yang membuat gue Biasa Kayak Gue tunggu-tunggu Untuk gue lakuin Gitu Jadi pernah banget Waktu itu bener-bener Aku ngasih kayak Kok kosong ya Aku kayak Rasanya Tak kok Rasanya kayak Ada banyak Ada kabut di kepala Yang kayak membuat gue Rasanya kosong gitu Nah terus Ya sinta-sinta Pokoknya intinya Selama masa lanjutnya Itu rasanya Emang gak enak banget Dan akhirnya aku sadar Kayaknya Oh Ini mungkin Keadaan hampa ya Ini mungkin namanya Keadaan kosong ya Dan ini keadaan Yang namanya mungkin Languishing ini Gitu Nah Sebelum aku lanjut juga Mungkin ke sharing aku Aku pengen Share sedikit juga Gitu Kayak terkait Dari apa yang Nyambung dikit Dari apa yang tadi aku udah share Sebenernya apa sih Yang menyebabkan Languishing gitu Kayak ini dari tadi Kayak belum Belum sampe terbahas juga Gitu ya Salah satunya adalah Mungkin kalau misalnya kita Tak dengan rutinitas hari-hari Gitu Tak dengan rutinitas Yang itu aja Yang gak ada challenge-nya Gak ada tantangannya Gak ada yang membuat kita Merasa Excited gitu Gak ada yang membuat kita Merasa ada Suka-sukanya Gitu Kayak Kalau misalnya kita Tertantang ya Atau ter-challenge Untuk melakukan sesuatu Kan sebenernya Kayak Ada excitement gitu Ada kayak Dalam tanda kutip Adrenalin yang Ngebangun kita Buat Nyalakan challenge-nya Gitu Untuk menyebabkan challenge-nya Tapi kalau misalnya kita Ngerasa kayak dalam Sudipan kita itu Gak ada challenge-nya Gak ada yang membuat kita Merasa kayak Tertantang gitu ya Gak ada yang challenging Kan jadi Kayak ada excitement gitu Dan itu bisa membuat kita Juga menjadi Ngerasa Languishing ini Gitu Atau mungkin Teman-teman Ada yang pernah Ngerasa kayak Mengalami Apa ya Kayak Stuck di lingkungan Yang kayaknya Gue sebenernya Gak suka sama lingkungan ini Gue merasa kayaknya Gue gak cocok Gak sesuai dengan Minat gue Gitu Nah itu juga Bisa Membuat kita Merasa stuck Merasa empty Merasa hampa Gitu Dan yang terakhir Mungkin Kalau misalnya Ada perubahan drastis Dalam kehidupan kita Gitu ya Aku pertama kali Dengar kata Languishing ini Adalah ketika Awal-awal pandemi Mungkin kalau teman-teman Ingat disini Waktu awal-awal Banget pandemi Kekitaran bulan Maret 2020 ya Berarti Itu kan keadaan Dimana teman-teman tuh Kayak Drastically Change-nya tuh Bener-bener berubah banget Dari yang Dari yang Awalnya mungkin Setiap hari ke kampus Setiap hari ke kantor Setiap hari ketemu orang Gitu ya Terus harus totally Stay at home Gitu Dan Untuk berbulan-bulan Namanya Gak tunggu orang Di rumah Gitu Nah Pada saat awal-awal Pandemi ini Languishing ini tuh Ceting banget Terjadi sama orang-orang Gitu Dan aku banyak banget Dengar orang yang ngalamin ini Gitu Bahkan teman-teman Dikita pun Waktu itu juga banyak Yang ngalamin Rasanya hampa Rasanya mista Rasanya kosong Di rumah aja Gitu Nah Apa namanya Dari language Ini juga Maksudnya Dari pengalaman aku Waktu mengalami language Ini juga Akhirnya aku jadi Baca-baca juga nih Kira-kira Apa sih yang bisa aku lakuin Untuk Menghadapi language Ini Gitu Kayak Dan sebenarnya Banyak hal yang Bisa kita lakukan Secara pribadi Banyak hal yang bisa Kita lakukan sendiri Untuk menghadapi language Ini Banyak juga hal Yang sebenarnya Bisa kita lakukan Mungkin dengan Seeking help Mungkin dengan orang-orang Sama-sama kita dulu Atau dengan Apa namanya Mungkin dengan Professional help juga Gitu Kurang lebih gitu sih Kalau pengalaman aku Indah Nambil Mau Menanggapi juga nih Dari Dari Queen Sijaya Tapi Pengalaman aku Kak Kalau language Tidak disari Segera Penyebabkan Diolah dengan baik Menyebabkan depresi Tanpa sadat Karena aku kemarin Seperti itu Kak Sering mengabaikan Language Eh ternyata Mumpuk Dan Jadi depresi berat Selama 2 tahun kemarin Oke Queen I'm so sorry To hear Apa yang pernah Kamu alami Tapi maksudnya Aku bangga Dan aku mengapresiasi Banget Kamu udah Dari untuk share juga Di forum ini Gitu ya Tentang pengalaman Kamu Oke Ini jadi suatu Insight banget Teman-teman Buat aku pun Gitu ya Kayak maksudnya Berarti Ternyata memang Language ini Kalau misalnya Memang gak ditangan dengan baik Lama-lama bisa juga ya Jadi Di depresi Gitu Oke Thank you banget Queen Udah share Share sama aku Share sama kita Di sini ya Oke Oke Kakak masih mau Bacain yang lain dulu Aku mau bacain yang lain dulu Oke Boleh Oke Kak Boleh ya Boleh Bacain dari Kak Yusika Lagi Aku ngerasa Sejak pandemi Jadi kak yang gak tau Mau ngerjain apa gitu kak Kayak sebenernya Itu banyak hal Yang harus dilakukan Tapi gak ada semangat Sama sekali Untuk melakukannya Hal-hal yang Harus Aku lakukan itu Semuanya Aku pikirkan Tapi beneran Cuman dipikirkan Dipikirkan kak Gak Dikerjain sama sekali Aku harus melakuin ini Itu Blah-blah Tapi gak ada actionnya kak Sering Banget Ngerasa otak Banyak banget Yang dipikirin Tapi kayak Hah Aku mikirin apa sih Kayak Yang kakak bilang Kayak awan Oke Thank you banget Kak Yusika udah sharing Bener banget Mungkin Berarti Berarti sejak pandemi ya Sejak awal Awal pandemi Dari tahun yang lalu gitu ya Nah Aku Ambilan selalu itu sih Apa yang kamu alami juga gitu ya Kayak Yusika Tapi maksudnya Thank you udah mau sharing juga Dan Jadi insight juga ya Buat kita gitu Maksudnya jadi kayak Ada pengalaman nyata yang Kayak Kita tau nih Oh bentuknya seperti ini gitu Dan Kayak Yusika Mungkin Kalau misalnya Kayak Yusika merasa Berat banget Apa yang dialami sekarang ini Gitu ya Aku gak tau Apa yang sudah Kayak Yusika lakukan Untuk Mengatasi apa yang Kakak rasakan sekarang ini Tapi kalau misalnya Memang kakak merasa Berat banget Sharing dengan orang terdekat Atau mungkin sharing dengan Kampung war gitu It might help gitu ya Gitu sih mungkin Yang bisa aku tanggapin dulu Sekarang Oke Oke kak Sudah Oke Thank you kak Kay Thank you juga Untuk Kak Queen Sejaya Kak Yusika Yang sudah sangat Berkenan Untuk sharing Dan Sangat membawa Insight yang Cukup besar Gitu Buat Semua teman-teman Yang hari ini Udah hadir Dengerin Tabula Talk Gitu Dan juga Buat teman-teman Yang sudah Berkenan untuk Ikut Sedikit sharing Tentang Teman-teman itu Tau dulu gak sih Tentang topik yang Hari ini itu Dibawain Gitu Dan ada juga yang Seperti tadi aku bilang Udah cari ke Google Itu menunjukkan Bahwa teman-teman Memang sangat Ingin gitu Ingin tahu Dan juga Excited Untuk mengikuti Tabula Talk Sehari ini Thank you juga Untuk Meatball Yang sangat setia Sangat setia Memberikan respon Gitu Untuk Peserta Tabula Talk Iya Munggulnya nih Pekatian banget loh Ini Munggulnya mungkin Boyfriend material Banget ya Gitu Aduh Aduh Oke Dekah Back to topik Kita udah Cukup banyak Membahas Tentang pengertian Kita udah Cukup banyak juga Dengerin sharing Sharing-sharing Dari teman-teman Yang hadir Kita Menyimpakati Bahwa Memang Languishing ini Adalah Sebuah Emosi negatif Yang kalau misalnya Ditumpuk Atau tidak Segera diatasi Mungkin saja Bisa Memberikan efek Yang lebih buruk Ketumbuh kita Nah Karena Ini adalah Sesuatu hal Yang kurang baik Apabila tidak bisa Kita atasi Jadi Mungkin Untuk pembahasan Selanjutnya Kita lebih banyak Membahas tentang Tips and trick Gitu Dan bahkan Mungkin nanti Teman-teman Yang sudah Pernah Mengatasi Gitu Ternyata secara Kak Sadar Dari penjelasan Kak Ki Ternyata Oh ternyata Waktu itu Aku pernah merasakan Languishing Dan ternyata Hal yang disampaikan Kak Ki Aku sudah pernah Rasain Itu teman-teman Boleh banget Sharing Karena akan menambah Insight Dan juga Pengalaman yang Relate Gitu Buat teman-teman Yang hadir sekarang Oke Mungkin Kak Ki Boleh banget Untuk sharing Tips dan trick Lebih banyak Sampai akhir Sampai akhir sesi Ya Kak Jadi Kita akan Lebih Lebih banyak Membahas tentang Gimana sih Cara Ngetasinya Sesuai topiknya Kan Kak Ki Jadi kita harus Lebih banyak Mengetahui tentang Gimana sih Cara Ngetasinya Oke Silahkan Kak Oke Thank you Indah Nah Tapi sebelum aku Ketik-tiknya Aku pengen highlight Segini Tadi aku sempat baca Dari Mingo Mingo bilang Intinya Teman-teman Yang pernah Ngalami Tendishing Jangan Kawatir Karena teman-teman Tidak sendiri Bener banget Teman-teman Jangan pernah Ngerasa Bahwa apa yang Teman-teman Alami Itu Kayak Sendirian Terima kasih Terima kasih Sendiri Terima kasih Teman-teman Asalkan Saat itu Akuin aja Kayak Oh iya Dia lagi Nggak oke Nah setelah itu Baru nih Kita pikirin Kira-kira Apa sih Yang membuat Gue Ngerasa Kayak gini Apa sih Yang membuat Gue Ngerasa Kosong Hampa Language Gitu Apa nih Coba kita pikirin Sama-sama Kira-kira Apa nih Sumbernya Akarnya Gitu ya Mungkin Kalau dalam Konteks Aku Gitu ya Aku karena Ada perubahan Gasis Gitu ya Perubahan Dimana dulu kan Kalau kuliah Setiap hari Ada yang dikerjain Kalau ada magang Juga setiap hari Dikerjain Ada hal yang dikerjain Sehingga Kalau bangun pagi Itu kayak Bangun Mau ngerjain sesuatu Sedangkan Waktu aku Dua bulan gabut Kayak kosong Jadi kayak Yang menyebabkan Aku language Pada saat itu Adalah perubahan Draftif Perubahan Kayak tiba-tiba Gak ada yang aku lakuin Gitu Oke Misalnya kayak gitu Atau mungkin tadi Seperti Ada kak Jessica yang sharing Sejak pandemi Sejak awal pandemi Berarti mungkin Jangan-jangan Jangan-jangan Penyebabnya adalah Karena perubahan Dari pandemi itu Gitu ya Gitu Atau mungkin Ada penyebab lainnya Jadi penting banget Kita yang kedua Adalah untuk Memahami juga Kira-kira Apa sih Yang menyebabkan Kita merasa Seperti itu Gitu Nah Kalau udah Sudah kira-kira Sudah merasa Sudah bisa mengakui juga Apa yang dirasakan Apa yang mudah-mudah juga Gitu Teman-teman Boleh banget Untung ekspresi Apa yang teman-teman rasakan Apa yang ingin teman-teman keluarkan Gitu Nari juga Yaudah aku ekspresi Dengan nari Atau mungkin Ada teman-teman disini Yang cara mengekspresikan Perasaannya itu adalah Dengan cerita Dengan teman-temannya Dengan keluarga Dengan orang terdekat Gitu Boleh juga Itu Teman-teman ekspresiin Keluarkan apa yang teman-teman rasakan Apa yang pengen teman-teman ceritakan Itu ke Orang terdekat Gitu Nah Baru setelah itu Kita baru bisa Mungkin cari solusi Kira-kira Apa yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi Si langgasi ini Gitu Nah Setelah mungkin kita udah sadar Dengan apa yang kita lakuin Udah Oke juga Udah ngerti lah Kira-kira ini lagi Kenapa sih Gitu Ada banyak hal Sebenarnya Hal-hal kecil Gitu ya Dalam kehidupan sehari-hari kita Yang bisa kita lakuin Gitu Salah satunya Yang pertama itu adalah Dengan Mengapresiasi hal-hal kecil Gitu Yang kita Kita achieve Atau kita lakukan sehari-hari Gitu Dengan Dengan bersyukur Apa ya Dengan being grateful Atau mengapresiasi Hal-hal kecil Yang boleh kita lakukan Sehari-hari Yang sudah boleh kita lakukan Itu sebenarnya Bisa ngebantu kita juga Dikit-dikit Untuk keluar dari Rasa ambition ini Dari rasa hampa Kenapa? Karena kan Kalau kita lagi ngerasa hampa Kita ngerasanya kosong ya Kayaknya yang kita rasain Kayaknya yaudah Lewat-lewat aja Padahal tanpa kita sadari Mungkin Hal yang membuat kita Merasa kosong Ketika kita lagi ngerasa kosong Ketika kita lagi ngerasa Kayaknya semua tuh Lewat-lewat Gitu aja Gitu ya Ada banyak Good things Small things Hal-hal kecil yang lewat Dalam kehidupan Sehari-hari Kita tuh yang sebenarnya Patut kita apresiasi Patut kita hargai Patut kita sadari lah Keadaannya Dan bisa membuat kita jadi Membangkitkan rasa excitement Kita juga Gitu Misalnya nih Kalau aku Kalau lagi Misalnya aku lagi kayak Merasa kosong hampa Gitu ya Terus misalnya aku jalan Jalan deh misalnya Naik-naik kereta gitu ya Di kendaraan umum Terus kayak Kok kayaknya yaudah Lewat aja di kereta Tiba-tiba gue udah sampai Ditujuan gitu Padahal sebenarnya Tanpa gue sadari Di kereta itu Ada banyak orang Yang lagi melakukan kebaikan Ada banyak Hal-hal orang Yang saya misalnya nih Simpli Apa namanya Kayak ada orang Yang ngasih tempat hidup Ke orang lain gitu misalnya Itu kan bisa kita apresiasi ya Wah ternyata Masih ada orang baik gitu Dengan kita memaknai Atau menghargai Hal-hal kecil Sebenarnya kan bisa Ngebantu kita Untuk ngerasa Bahwa hidup kita tuh Jadi lebih memakna Gitu kayak Hal-hal kecil yang lewat Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh Pasti masih ada maknanya Gitu Jadi satu itu Mengapresiasi hal-hal kecil Yang terjadi Di sekitar kita Atau Yang kita lakukan Sehari-hari gitu Contoh apa ya Kalau hal-hal kecil Yang kita achieve Sehari-hari gitu Mungkin ini contohnya ya Misalnya aku Misalnya waktu aku lagi Ngalami languishing Dua bulan yang lalu gitu ya Di sini ada mami aku juga Jadi mungkin mami sambil ketawa-ketawa ya Kalau misalnya dulu Lagi dua bulan itu Aku mencoba untuk mengapresiasi Kalau misalnya aku Ngerasa languishing Aku bangun tuh Ngerasanya kosong Hampa gitu ya Aku mencoba mengapresiasi diri Dengan misalnya Kalau aku hari itu Aku bisa nemenin mami aku Kerji Ke Kemana gitu Misalnya ke pasar gitu Aku bisa nganterin mami aku ke pasar Nemenin mami aku kemana gitu Aku mengapresiasi diri Oke hari ini Ada sesuatu hal yang gue lakukan Itu hal kecil Tapi itu udah menunjukkan Bahwa lo udah produktif hari ini gitu Hal kecil yang membuat Aku merasa kayak Wah ternyata Walaupun hari ini Yaudah Masih Masih languishing Tapi ternyata ada hal baik Ada hal produktif Yang udah gue lakukan gitu Jadi itu satu Melakukan Mengapresiasi Hal-hal kecil Yang terjadi di sekitar kita Dan juga Yang kita Capai Yang kita capai Sehari-hari gitu ya Nah Bisa dilanjutin juga nih teman-teman Kalau teman-teman suka nulis Suka bikin jurnal Gitu ya Bisa banget Sambil Dibuat dari titik jurnal Dulu aku pernah Ketemu sama Satu klien gitu ya Dia keadaannya memang Cukup languishing gitu ya Boleh bilang Dia mengalami languishing gitu Dan aku challenge dia Aku bilang Coba kamu Tulis Tulislah gitu Gak usah di Buku Di hp aja boleh Misalnya kamu mau ngechat Ke diri kamu sendiri Kan kadang ada ya teman-teman Bikin chat Dengan diri sendiri gitu Nah Di chat itu Kamu tulis Hal apa aja Yang bisa kamu syukuri hari ini Sekecil apapun Pasti ada yang bisa kamu syukuri Misalnya Hari ini aku bisa bangun Hari ini aku masih bisa nafas Hari ini aku gak sakit Sekecil apapun itu Gratitude kita Dalam sehari Itu adalah sesuatu yang Apa ya Sesuatu yang membuat kita Jadi merasa Hari kita tuh gak Gak sekosong itu loh Ternyata Gak sehampah itu loh Ternyata gitu Ada hal-hal kecil Yang masih kita syukuri Ada hal-hal kecil Yang menunjukkan bahwa Hidup kita ini masih Rumahnya gitu Dan I'm excited Aku excited Untuk menunggu Apa yang Bisa aku maknai lagi Besok hari gitu Kurang lebih gitu Betulnya ini Kalau aku ngomongnya Kecepetan Boleh kasih tau aku ya Karena aku kalau Excited Ngomongnya kecepetan gitu Anyway terus Selain tadi Mungkin ya Mengapa siap-siap Kecil Juga buat Gratitude jurnal Gitu Misa juga teman-teman Mencari Sesuatu kegiatan Sesuatu aktivitas Yang Sebenarnya itu adalah Sesuatu kegiatan baru Sesuatu kegiatan yang Bisa membuat kita Merasa excited gitu Contohnya Misalnya teman-teman Oke ini balik lagi Pengalaman aku ya Waktu itu ketemu klien gitu ya Kebetulan klien ini Udah kerja Dan dia merasa Kayak Stuck dengan Apa yang dia lakukan Setiap hari Setiap hari kayaknya Nine to five kerja Gitu-gitu aja Kata dia Nah Kemudian klienku ini Kayak merasa Kok hidup gue jadi sendiri aja ya Kok gue kosong-kosong aja ya Dan akhirnya Si klienku ini Mencoba hal baru Mencoba belajar Hal-hal baru Mencoba belajar hal baru Ini belajar apa sih Macem-macem teman-teman Belajar hal baru Yang bisa bikin kita excited Misalnya contohnya Teman-teman pengen banget sih Belajar main gitar Sebelumnya belum pernah bisa main gitar Oke Coba belajar main gitar Entah mungkin ikut Live guitar Atau mungkin belajar gitar dari Youtube Tapi Misalnya konsisten Melakuinnya Misalnya pulang kerja Abis nine to five Berarti malamnya Mau latihan gitar Mau live guitar Misalnya Kan Live gitarnya ini Dalam tanah kutip Live gitarnya ini Adalah sesuatu yang teman-teman Tunggu-tunggu Kayak Oke Aku harus menjalani Hariku nine to five Tapi Abis nine to five selesai Gue menunggu Sesi latihan gitar Gitu Jadi kayak Bukan menjalannya tuh Gak yang kosong Tapi kayak Ada sesuatu yang membuat kita Excitif Ada sesuatu yang membuat kita Ngerasa kayak Apa ya Berapi Bukan berapi Api sih Iya semangat lah gitu Semangatnya jadi bangun Untuk Menantikan Melakukan sesuatu Yang kita tunggu-tunggu itu Which is adalah Latihan gitar Misalnya Gitu Jadi Kayak belajar hal-hal baru Kecil apapun tuh Bisa banget Teman-teman Ngebantu Teman-teman gitu ya Misalnya ngerasa ampah Ngerasa kosong Gitu Nah Aku sambil baca juga nih Tadi Kebetulan langsung keluar Di bawah Paling bawah Itu ada dari Queen juga Biasanya pergi ke pantai Lihat laut Intinya selalu bilang Dalam hati Yuk saya nyindirinya lebih Tetap tenang Jangan kalah Sama ombak hampanya Yuk bisa Dan abis itu Aku selalu ikut Latihan psikotest Soal latihan apa saja Yang penting Akunya bisa ngelola Pikiran Atau perasaan Gitu Oke It's a very good thing Untuk Queen juga Senang banget Bisa baca Dan bisa Tau apa yang Queen lakukan Untuk menghadapi Langgisinnya gitu Nah bener banget Misalnya kayak Queen gitu ya Apa namanya Mungkin Queen tinggalnya Enak kan Di dekat pantai juga Jadi bisa Bisa ke pantai Bisa Cari suasana baru Cari lingkungan Lingkungan atau Suasana yang bikin Kita merasa Misalnya ke pantai ini Kemudian Dari Queen juga It's a very good thing Bahwa Queen Sudah berhasil juga Untuk mencoba Mengelola Pikiran atau Perasaan negatifnya Gitu Thinky banget Queen udah sharing Pengalamannya Dan cara-caranya Dalam lakukan Dalam mengatasi Lanjutin ini Gitu Nah Aku lanjut dikit lagi Boleh ya Boleh kak Oke oke Kalau aku ngomongin Kecepatan Gilang ya Aku kadang-kadang Kalau excited Kayaknya kecepatan Ngomongnya Aman kak Aman Oke aman Oke 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 Jadi tadi Ada dua ya Yang pertama Appreciate Small things Dan juga membuat Gratitude Gratitude Journal lah Gitu ya Terus yang kedua Adalah Melakukan hal-hal Yang baru Mencari hal-hal Baru yang Diterilakukan Belajar hal Baru Yang ketiga Itu bisa juga Dengan kita Connect Dengan Apa ya Connect Reconnecting Diri kita Dengan Orang-orang Terdekat Dengan teman-teman Kita Atau mungkin Teman lama Gitu Ini suatu hal Yang aku lakukan Juga Selama Waktu aku Masakan Languisting Dua bulan Kemarin itu Gitu Aku coba Buat diriku Bisa reconnecting Dengan teman-teman Lamaku Gitu Teman-teman Mungkin teman-teman SMA Teman-teman SMP Gitu ya Udah lama banget kan Gak pernah kontek sama mereka Rasanya juga awalnya Mungkin Teman-teman disini Pasti ada yang pernah Ngerasa kayak Ih gue udah lama Nggak kontek Teman FD Teman SMP Teman SMA Kok kayaknya aneh ya Mau nge-approach Duan gitu Gak apa-apa teman-teman Maksudnya Pasti gak rasanya aneh Di awal Tapi siapa tau Teman-teman Teman-teman Itu juga sebenarnya Butuh di-approach Gitu Dan mereka Mereka juga pasti senang Kalau misalnya di-approach Gitu Si connecting dengan teman-teman Catch up Apa aja yang udah terjadi Selama ini Dalam kehidupan teman-teman Dalam kehidupan temannya Teman-teman Gitu Itu bisa membangkitkan Semangat kita juga Atau mungkin Reconnecting dalam hal Menyampaikan gitu ya Menceritakan apa yang dirasakan Sama-sama Mencari tau Apa nih yang membuat teman-teman Ngerasa languishing Gitu Itu udah Somehow Bisa jadi itu Bisa membantu teman-teman Untuk pelan-pelan Keluar dari rasa languishingnya Gitu Nah Oh iya Btw Senang banget nih Ada teman-teman yang Sambil Apa namanya Sharing juga Cara-cara yang Apa namanya Dilakukan untuk Mengatasi languishingnya Gitu Boleh banget teman-teman Sambil aku sharing juga Sambil teman-teman nih Sharing juga gitu Siapa tau Sharing-sharing teman-teman Cara-cara yang teman-teman Lakukan untuk mengatasi languishingnya ini Lebih Apa ya Lebih Lebih Pas gitu Lebih ngena ke teman-teman Gitu Karena kan Tentunya Cara yang pernah aku lakukan Belum tentu Contoh untuk Teman-teman Atau mungkin Ada yang lebih cocok Yang ngelakuin apa Yang lain Gitu Oke anyway Sebelum aku bacakan lagi Aku mau lanjut dikit Tadi udah tiga ya Berarti yang aku sampaikan Terus Yang keempat Itu adalah Bisa juga membuat Self-care to-do list Nah teman-teman Aku pengen tau banget nih Siapa disini Yang tipenya adalah Sering buat To-do list Kejadian sehari-hari Boleh banget Sambil Ini bisa raise hand kan ya Sambil raise hand dong Siapa disini yang kayak Kalau sehari-hari Gitu ya Bikin To-do list Hari ini gue harus Melakuin ini Ini Terus Senang banget gitu Kalau misalnya Ke checklist To-do listnya itu Ada gak Boleh ya teman-teman Nanti tinggal Lihat di kolom Partisipan Gitu Oke Kak Queen Raise hand kak Oke yang lain Apakah ada Yang membuat To-do list Gitu Jadi mungkin ada Ada itu ya kak Ada rasa Satisfying gitu Kalau misalnya ada Ih keklik Klik Oh lagi sisa ini nih Gitu Betul Betul Oh Ini ada kak Aninda juga nih Betul Nah oke Aku lanjut dikit ya Sambil nunggu teman-teman Oh ada Ada kak Kim Tata juga Oke Nah bener banget teman-teman Kayak kak indah juga tadi Misalnya kita bikin To-do list Terus Abis itu To-do listnya di checklist-checklist Itu tuh udah bikin Kita excited gitu Bikin kita mungkin ngerasa Kayaknya Hari ini gue gak se Kosong itu ya Kok gue Gak segabut Kekosong itu gitu Tapi di sisi lain Ini Sesuatu yang menarik juga sih Menurut aku Karena Selain membuat To-do list akan Hal-hal yang harus kita Lakukan sehari-hari Kita juga bisa loh Bikin to-do list Tapi isinya adalah Self-care Jadi Misalnya Dalam satu minggu Kan Working day Itu ada lima hari ya Senen 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 Selasa Rabu Kamis Jumat Nah Selain membuat To-do list Dari senen sampai Jumat Kalian harus bikin Apa aja Bisa dibalik Dengan bikin To-do list Senen sampai Jumat Self-care yang mau gue Lakuin untuk gue Itu apa Misalnya Hari senen Self-care nya Aku pengen nonton Film Film A Di Netflix Hari Selasa To-do list ku adalah Untuk self-care Abis kerja Aku pengen Makan sama temen-temen Aku pengen Dinner sama temen-temen Terus misalnya Hari Rabu Self-care To-do list aku adalah Untuk Misalnya Aku pengen nge-gym Pengen olahraga Terus hari Kamis Misalnya Self-care nya Adalah Pengen Jalan-jalan ke mal Terus hari Jumatnya Misalnya Self-care nya adalah Jalan sama pacar Gitu misalnya Jadi Dalam seminggu itu Lima hari Ada lima to-do list Yang temen-temen Harus lakukan Lima to-do list nya itu Adalah to-do list self-care Gitu Dan Kalau bisa sih Dipenuhi ya Dalam lima hari itu Jadi di-checklist Seminggu nih Lima self-care ini Sudah bisa lakuin Kenapa Self-care yang Self-care to-do list ini Bisa ngebantu kita Keluar dari rasa languishing Karena Karena tentunya Kalau untuk Ngelakuin self-care Atau ngelakuin Apa namanya Ngelakuin Hal-hal yang Exciting gitu ya Kan ada Ada sesuatu yang kita Tunggu-tunggu gitu ya Jadinya kayak Oke gue harus kerja nih Seminggu Lima hari Tapi Abis pulang kerja Ada sesuatu yang Mau gue lakukan Untuk self-care Kediri gue sendiri Ada sesuatu Exciting Yang bikin gue Bisa happy Setelah kerja Nah Dengan kita bikin Self-care to-do list itu Satu Kita kayak Menanti-nanti lah Dalam tanda kutip Untuk ngelakuin Si self-care ini Yang kedua Karena dilihat Gitu ya Kan kita Jadi ngerasa Kayak apa ya Jadi pengen nih Memenuhi si self-care Self-care to-do list ini Gitu Gitu Jadi mungkin yang keempat ya Berarti tadi Adalah Membuat self-care to-do list Gitu Terus Yang kelima Salah satu Self-care Salah satu Hal yang bisa dilakukan juga Untuk mengatasi Rasa language yang kita Itu adalah Dengan melakukan Hal-hal Kebaikan Gitu Mungkin teman-teman Di sini ada yang Suka melakukan charity Gitu ya Suka ngelakuin Apa sih Kayak Misalnya pergi ke Pantiasuhan Atau misalnya Melakukan hal-hal Kebaikan deh Selapapun Gitu Gak perlu yang sampai Ngelakuin charity Accessivity Voluntary gitu Tapi misalnya Kebaikan sehari-hari Simpli misalnya Ngebantu Orang Nyebrang gitu Misalnya Atau ngebantu Ini sering banget sih Aku temuin sehari-hari Gitu ya Misalnya naik kereta Terus ada orang yang udah agak tua Bawaannya banyak Terus teman-teman ngebantuin Bawain bawaannya Gitu misalnya Itu kan udah hal kecil Yang kita lakukan Hal kebaikan kecil Yang kita lakukan Gitu Atau mungkin Kalau teman-teman ngerasa Kurang nih Gitu ya Walaupun Yang kecil itu Sebenarnya udah Suatu kebaikan banget Tapi Misalnya teman-teman ngerasa Bitu Maksudkan lebih gitu Misalnya Teman-teman ikut Volunteer Volunteer activity Terus misalnya Ikut Apa namanya Melakukan charity Ikut visit ke Mungkin Panti Werda Panti Asuhan Gitu ya Makan hal-hal Good bit Sekecil apapun itu Bisa membantu kita Merasa kayak Oh iya ya Gue ternyata Hidup gue ini Masih bermakna Hidup gue ini bisa Bermakna Buat orang lain Gitu Jadi Tidak sekosong itu Tidak Sehampai itu Gue masih bisa Bermakna Bermakna hidup gue Gitu Jadi ya itu Maksudnya Melakukan hal-hal Kebaikan Spesial apapun Atau mungkin Melakukan charity Activity Gitu ya Itu juga bisa Ngebantu kita Untuk keluar dan Ngerasa Nunggu Gitu Dan Mungkin Yang terakhir Berarti ada berapa Tadi udah lima ya Oke Yang terakhir itu Berarti ada Yang keenam ya Yang keenam itu Adalah membuat Goal Tapi Goal-nya Jangan terlalu Panjang Atau terlalu Jauh gitu Mungkin teman-teman Kadang-kadang Ngerasa language juga Karena misalnya Teman-teman Ngerasa kayaknya Gue punya goal Yang mau gue lakuin nih Gue harus bisa Mencapai ini Tujuan gue ini Tapi kok kayaknya Jauh banget Gue sampai Ketujuan itu Gitu Nah dari tujuan Yang besar itu Bisa banget Teman-teman Kita pecah Jadi tujuan-tujuan Kecil Gitu Tentangnya gini nih Misalnya Tujuan besarnya Adalah Misalnya Aku pengen F2 Psikologi Psikolog Gitu Dalam satu tahun Tapi kok lama banget Untuk mencapai Ke F2 Psikolog itu Gitu Nah Untuk mencapai ke sana Aku pecah lagi Goalku jadi kecil-kecil Misalnya aku punya Waktu satu tahun Nah dari satu tahun itu Aku pecah lagi Dari 12 bulan Goal-goal kecil Misalnya di bulan pertama Dari satu tahun itu Aku harus Bisa nge-review Materi-materi Psikologi Supaya aku bisa Bisa testnya nanti Kalau misalnya Aku mau S2 Terus di bulan kedua Misalnya Aku pengen ikut workshop Apa Gitu Jadi misalnya Tujuan besar itu Dipecah jadi Tujuan kecil-kecil Kenapa? Karena ketika kita Punya tujuan yang kecil-kecil Tujuan yang kecil-kecil itu Ngebantu kita Ngerasa kayak Ada sense of fulfillment Ada sense of achievement Yang kita Kita capai Beda ya Mungkin kalau misalnya Goal jangka panjang Kayaknya lama banget Sampai situ Sampai mungkin ada Masa-masa dimana Untuk dicapai goal itu Kayak Yelah gue udah keburu kosong Duluan Gue udah keburu Apa ya Udah keburu Hampa duluan Kok gak nyampe-nyampe Si goal besar ini Tapi kalau kita pecah Goal besar itu Ke goal kecil-kecil Ada rasa fulfillment Ada rasa Sense of achievement Yang kita rasakan Sehingga kita juga jadi Gak ngerasa kosong Kita ngerasa Bermakna Gitu sih Mungkin kurang lebih Nampit Yang bisa aku bagikan Maaf ya kalau ngomongin Cepat Cepat banget Aku mau sambil Baca-bacain Boleh ya Oke kak Jadi Tadi gimana kakek Mau kaki langsung Yang baca Aku sambil Lagi baca-baca Si Indah Kalau mau nyampein Sesuatu Boleh Oke kak Thank you banget Penjelasannya Enam Enam Cara gitu Untuk kita tuh Bisa Mengatasi Atau mungkin ada Mengurangi dari Perasaan Linguishing Tadi Oke Jadi Disini udah ada Beberapa pertanyaan Nih kakek Terkait dengan Diskusi hari ini Itu Aku bacain dulu Ini ada juga Beberapa pertanyaan Yang anonim Oke Untuk pertanyaan pertama Aku izin membacakan Tapi Hai kak Aku mau bertanya Setelah aku putus cinta Aku merasa hidup aku Benar-benar Hampa Banget Bahkan hal tersebut Membuat aku Merasa bingung Kedepannya Aku mau ngapain Kayak gak ada Tujuan dan gak ada Semangat Karena kehilangan Support system Sedangkan Untuk lingkungan Sekitar Sebetulnya Mendukung dan Support aku Tapi Hal tersebut Gak ampuh Buat mengembalikan Rasa semangat aku Aku rindu Dengan diri aku Yang dulu Yang ceria Yang semangat Yang fighting Untuk mencapai Goals hidup Nah kira-kira Gimana ya kak Cara supaya Aku bisa Mindfulness Hidup Di masa sekarang Bukan hidup Berdasarkan ilusi Di masa lalu Atau terlalu Overthinking Dengan masa depan Terima kasih kak Mungkin boleh Kak Kay tanggapi Oke 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 Thank you banget Ini buat pertanyaannya Walaupun aneh Lulus ya Siapapun yang bertanya Thank you Oke Siapapun ini Sebelumnya aku pengen Mengapresiasi juga Maksudnya Kamu sadar dengan Apa yang kamu rasakan Kamu sadar Dan pengen cari Jalan keluarnya It's a good thing For you Dan Mungkin satu hal ya Maksudnya Aku ngerti banget Pasti yang dirasakan Oleh Kamu Itu Berat gitu Karena kamu ngerasa Kayak si sistem utama Kamu Hilang gitu Walaupun sebenarnya Kamu punya Si sistem lain Yang mendukung Nah Mungkin satu hal gitu ya Yang aku tangkap Mungkin si Mungkin kamu itu adalah Apa ya Orang yang mencari energi Mencari Mencari excitement Itu dari Teman-teman di sekitar kamu Dari pasangan kamu Gitu Si supportnya Atau kehilangan Apa ya Kayak Pemenuhan Kasih sayang Yang kita butuhkan Gitu Nangkep ya Maksud aku mungkin Gini Yang membuat kita Ngerasa Hampa ini Ngerasa karena Jadi sepi Karena gak punya teman Atau gak punya Supersistem Gitu ya Atau Ngerasa kayak Kasih sayang Yang kita butuhkan Selama ini Gitu ya Yang mungkin kita cari-cari Dari kecil Gitu ya Kita dapatkan dari pasangan Tapi kemudian pasangan itu Putus Gitu Nah perlu dipertanyakan dulu Yang pertama Yang mana nih Gitu Keadaan kamu sekarang Yang mana Gitu Kalau misalnya Kamu merasa bahwa Kamu kehilangan Supersistem Mungkin aku perlu Bertanya dulu Gitu Kayak Apakah kamu ngerasa Teman-teman kamu Yang sudah ada itu Apa namanya Emang Memang Cara supportnya Tidak sampai ke kamu Atau tidak cocok dengan kamu Atau gimana Atau kalau misalnya Yang kedua Kalau yang kedua Gitu ya Merasa kayak kosong Karena kayak Kayak kesannya nih Kebutuhan kasih sayang Yang kita butuhkan Selama ini Gitu ya Justru Ilang Karena udah putus Gitu Nah kalau yang kedua ini Apa ya Aku pengen Mendali lagi sih Gitu Kayak maksudnya Mungkin kamu Kamu perlu Berproses juga Gitu ya Entah mungkin Dengan bantuan Dengan bantuan Atau dengan Dengan teman Atau dengan Merefasikan ke diri Juga Gitu ya Kenapa Kenapa kamu merasa Seakan-akan kosongnya Kosongnya itu Karena Hilangan kasih sayang Yang dibutuhkan selama ini Gitu Memangnya Apakah memang Kasih sayangnya itu Cuma bisa didapatkan Dari si pasangan Gitu Benda-benda hilang Karena putus Berarti perlu dipertanyakan Apakah memang Kasih sayang itu Cuma Bisa kamu dapatkan Gitu ya Bisa kamu Bisa membuat Bisa membuat Kamu balik lagi Jadi Periang Gitu ya Kalau Kamu dapat Dapat That kind of Love That kind of Kasih sayang Aja Gitu Padahal sebenarnya Mungkin Kalau kamu sadari Di sekitar kamu Banyak orang yang lebih Sayang juga sama kamu Nama teman-teman kamu Gitu Dan di sisi lain gitu ya Mungkin selain tadi Sambil merefesikan juga Sambil Apa namanya Sambil Sambil merefesikan Sambil mencari tahu Juga ke diri sendiri Bisa juga nih Misalnya Kamu Atau mungkin teman-teman Gitu ya Apa namanya Sambil mencoba Mencari hal-hal Yang kira-kira nih Bisa membuat Membuat excited lagi Gitu Memenjadikan Distraksi Gitu Menjadikan Distraksi Buat kamu Dari rasa Kosong Atau rasa Hilangnya ini Gitu Distraksi Ini apa sih Gitu Distraksi Bisa macam-macam Gitu Bisa dengan Mencoba Aktifitas baru Mungkin Mencoba Obisi baru Atau mungkin Membangun Koneksi baru Dengan orang baru Gitu ya Membangun Relasi Relasi baru Sama orang baru Misalnya Ikut kegiatan Apa gitu Yang bisa kenalan Sama orang-orang baru Gitu Itu Tentunya bisa Membantu juga Sambil Kamu mereflesikan Apa yang terjadi Sama diri kamu Sebenarnya Keakan masalah Kamu Kurang lebih Nangkep ya Atau aku terlalu Berlibat nih Ngomongnya Gitu Semoga terjawab ya Oke Mungkin yang Mungkin Mimbul bisa dibantu Untuk Penanya Itu sudah Cukup menjawab Atau mungkin Ada pendapat yang Mulih sampai Oke Sama menunggu Kak Aku izin Melanjutkan Membaca Ada pertanyaan Lagi Ada Dua lagi Ya sebelum Nanti Akhir Sesi Kak Oke Yang Selanjutnya Ini Ada Titipan Pertanyaan Anonimus Juga Ketika Linguishing Sudah Sampai Ganggu Aktivitas Sehari-hari Dan juga Produktivitas Sebenarnya Apa sih Kak Yang bisa Dilakuin Karena Itu kan Tingkatannya Sudah lebih Tinggi Dari Linguishing Biasa Gimana Kalau menurut Kak Kalau menurut Aku Kalau misalnya Languishing Ini Sudah sampai Ganggu Aktivitas Sehari-hari Produktivitas Sehari-hari Gitu ya Tapi Di sisi lain Misalnya Kita sudah Coba Berbagai Cara Sendiri Gitu ya Tapi Tidak Berhasil Misalnya Tadi Kalian Sudah pernah Ngelakuin Cara-cara Kalian Sendiri Supaya Tidak Languishing Lagi Tapi Tetap Aja Balik Lagi Gue Kekadaan Languishing Gitu Nah I highly Suggest Teman-teman Atau Siapapun Gitu ya Yang Ngerasa Kayaknya Gue udah Berusaha Apapun Gitu Udah Berusaha Sampai Sampai Abis Banget Kayaknya Gue udah Nggak Punya Cara Lagi Untuk Ngadepin Languishing Gue Ini Sendiri Gue Nggak Bisa Ngadepin Languishing Ini Sendiri Gitu Ya Saking Help Concelling Gitu Misalnya Simpli Kayak Misalnya Cerita Sama Teman Gitu Ya Mungkin Teman Yang Memang Bisa Mengerti Teman Yang Bisa Paham Atau Mungkin Concelling Gitu Concelling 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 Atau Dengan Psikolog Gitu Harapannya Itu Bisa Ngebantu Gitu Karena Siapa Tahu Misalnya Teman-teman Berusaha Untuk Mencoba Berbagai Cara Dengan Dengan Berbagai Cara Gitu Tapi Kok Tetap Balik Lagi Gue Tetap Hampak Sampai Benar-benar Gue Udah Nggak Produktif Lagi Dalam Sudupan Hari Hari Gitu Siapa Tahu Ada Hal-hal Lain Yang Membuat Teman-teman Merasa Hampak Gitu Ada Penyebab Lain Yang Akarnya Dalam Yang Kita Nggak Bisa Habar Apa Gitu Dan Tentunya Perlu Dibantu Untuk Digali Gitu Supaya Akhirnya Masalah Itu Selesai Gitu Kurang Lebih Gitu Ya Mungkin Jawabanku Indah Thank you Untuk Tangkapannya Kak Dan aku Mau Bacain Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Nanti Sisi Untuk Oke Pertanyaan Terakhir Ini Halo Minbul Mau Nanya Tapi Anonim Aja Tadi Katanya Lawan Dari Linguishing Adalah Flourishing Gimana Cara Untuk Mencapai Flourishing Itu Kak Terima Kasih Oke Kalau Mencapai Flourishing Itu Tentunya Ini balik lagi Dulu Materi Aku waktu Kuliah Oke Jadi Kalau Flourishing Ini kan Mungkin Aku Balik Sedikit Flourishing Itu adalah Keadaan Kita Benar-benar Bisa Menunjukkan Potensi Diri Kita Sepenuhnya Apa Namanya Benar-benar Bisa Apa ya Menunjukkan Potensi Diri Bisa Benar-benar Bermanfaat Buat Diri Kita Sendiri Bisa Bermanfaat Orang Lain Juga Nah Mungkin Kalau Aku Boleh Jawab Gimana Caranya Bisa Mencapai Flourishing Ini Kalau Dari Apa Yang Pernah Aku Pajarin Dulu Ada Istilahnya Namanya PERMA Ini Melekat Di pikiran Aku Karena Selama Empat Tahun Aku Kuliah Aku Berkutat Dengan Si PERMA Ini Tapi In Short And Simple Aja PERMA Ini Adalah Singkatan Yang PERMA Itu Singkatan Dari Positive Emotion Terus Abis itu E Engagement Terus R Nya Itu Adalah Positive Relationship M Nya Adalah Meaning Dan Juga A Assessment Mungkin Kesannya Singkatan Yang Kayaknya Easy To Remember Tapi Sebenarnya Banyak Hal Yang Ada Di Dalam Yang Pertama Positif Emotion Ini Positif Emotion Ini Balik Lagi Kita Melakukan Hal Yang Bisa Membangkitkan Positive Emotion Kita Melakukan Hal-hal Yang Kira Bisa Membangkitkan Positive Emotion Membangkitkan Rasa Suka 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 Joyful Atau Mungkin Melakukan Aktifitas Dengan Orang Lain Atau Dengan Diri Sihiri Yang Memang Output Positif Emotion Terus Yang Kedua Adalah Engagement Engagement Ini Kayak Namanya Aja Engage Jadi Berusaha Untuk Engage Dengan Apa Yang Kita Lakukan Dulu Aku Pernah Belajar Juga Kalau Kita Mau Engage Dengan Apa Yang Kita Lakukan Itu Perlu Ada Di Kadaan Dimana Kita Menghadapi Challenge Challenge Yang Torsinya Tidak Terlalu Sulit Tapi Tidak Terlalu Mudah Kenapa Kalau Terlalu Sulit Kita Bakal Ngerasa Saya Elah Gak Bisa Tapi Kalau Terlalu Mudah Juga Apa Namanya Kayak Ngerasa Tidak Ada Challenge Ini Gampang Sedangkan Kalau Porsi Challenge Kita Ngerasa Tepat Sama Kita Porsi Challenge Tepat Dengan Kemampuan Kita Dengan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kita Jadi Engage Tertarik 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 Untuk Melakuin Dan Carilah Hal Hal Yang Membuat Kita Ngerasa Engage Ini Supaya Balik Lagi Bisa Menghasilkan Positive Emotion Itu Juga Terus Berikutnya Yang Ketiga Adalah R Positive Relationship Positif Relationship Jadi Kita Bangun Positive Relationship Sama Orang Lain Dan Itu Bentuknya Bisa Macem Macem Positif Relationship Mungkin Dengan Bangun Relationship Koneksi Sama Teman Teman Di Sektar Atau Mungkin Balik Lagi Kan Tadi Polisi Itu Memunculkan Potensi Diri Kita Sepenuhnya Memunculkan Potensi Diri Siapa Tahu Bisa Jadi Dengan Menjadikan Diri Kita Bermanfaat Buat Orang Orang Di Sektar Kita Misalnya Teman Teman Suka Ngajar Misalnya Teman Suka Sharing Teman Teman Baru Ngerasa Kayaknya Gue Meng Apa Ya Mengwujudkan Diri Sepenuhnya Ketika Gue Bisa Memanfaat Orang Lain Dengan Cara Misalnya Gue Ngajar Atau Dengan Cara Misalnya Sharing Nah Hal Hal Kayak Gitu Itu Udah Bisa Bantu Teman Teman Untuk Membuat Teman Ngerasa Mencapai Corishing Juga Nah Kemudian Tadi Mining Yang Tempat Mining Perm M M M M M M Mining Itu Gimana Kita Benar-benar Bisa Memaknai Apa Yang Kita Hadapi Sehari Hari Jadi Misalnya Ada Hal Yang Kejadian Misalnya Kejadiannya Buruk Sekalipun Kejadian Kejadian Buruk Hari ini Kayaknya Kejadian Buruk Ada Orang Yang Menjahat Gue Tapi Dari Mining Itu Kita Mencoba Mencari Mining Yang Apa Sebenarnya Yang Mau Disampaikan Apa Yang Perlu Kita Pelajari Dari Kejadian Hari Ini Apa Makna Dari Kejadian Hari Ini Jadi Kalau Kita Mencari Mining Balik Lagi Kita Bisa Ngebantu Kita Untuk Disit Flourish Juga Dan Balik Lagi Seperti Yang Aku Sampaikan Tadi Pas Lagi Nampain Tips And Trik Ketika Kita Memaknai Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Ketika Kita Bisa Memaknai Apa Yang Apa Yang Kita Alami Apa Hal Hal Kecil Pun Yang Kita Alami Hari Hari Itu Sudah Ngebantu Kita Banget Untuk Keluar Dari Linguishing Terus Yang Terakhir Itu Adalah Achievement Achievement Ini Bukan Berarti Achieve Udah Achieve Baru Flourish Enggak Teman Untuk Mencapai Achievement Ini Justru Proses Yang Kita Lalui Untuk Mencapai Achievement Ini Itu Adalah Yang Perlu Kita Maknai Oh Untuk Misalnya Gue Bisa Lulus Tidang Skripti Itu Prosesnya Panjang Prosesnya Benar-benar Bindingan Berulang Kali Revisi Berulang Kali Ditolak Berulang Kali Sama Dosen Tapi Setelah Kita Melalui Proses Itu Yang Kita Maknai Itu Proses Ternyata Dari Proses Ini Ternyata Gue Bisa Ngelakuin Reset Sendiri Ternyata Gue Bisa Ngambil Data Ngolah Data Sekian Banyak Sendiri Dengan Kita Mengaknai Prosesnya Kita Bakal Lebih Bisa Mengapresiasi Apa Yang Kita Achieve Nantinya Jadi Dengan Terma Tadi Itu Dengan Achievement Dengan Prosesnya Untuk Mencapai Achievement Tadi Harapannya Juga Bisa Membantu Kita Untuk Flores Gitu Kurang Lebih Jawaban Aku Tidak Terlalu Teoritis Kan Ya Iya Gitu Oke Thank you Kak Kay Hari Ini Sudah Sharing Gitu Dan Sudah Mengisi Tabula Talks Di Akhir September Ini Kak Ya Semoga Teman-teman Yang hari Ini Hadir Bisa Memaknai Seluruh Proses Yang kita Lewatin Sama-sama Di Tabula Talks Ini Dan Bisa Memulai Oktober Baru Dengan Semangat Yang Lebih Baru Dan Mungkin Bisa Menyusun Step Lebih Lanjut Untuk Menuju Floresing Tadi Gitu Oke Sekali Lagi Terima Kasih Aku Ucapin Untuk Kakei Dan Juga Teman-teman Yang Sudah Hadir Disini Jangan Lupa Nanti Aku Akan Membacakan Sedikit Informasi Buat Teman-teman Terkait Dengan Sertifikat Lalu Juga Dengan Giveaway Dan Ada Program Yang Dirancang Oleh Tabula Juga Terkait Kita Yang Akan Menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia Oke Jadi Yang Pertama Itu Buat Teman-teman Yang Pengen Banget Untuk Conseling Dengan Conselor Asocia Tabula Bisa Banget Teman-teman Langsung Ikutan Aja Conseling Di Tabula Informasi Lebih Lanjutnya Nanti Bakal Aku Share Lengkapnya Dan Informasi Tertulisnya Nanti Di Kolom Komentar Yang Pengen Untuk Dapat Kesempatan Mencoba Dan Mendapatkan Mencoba Gratis Conseling Selama Satu Sesi 45 Menit Itu Bisa Banget Teman-teman Ikutin Giveaway Di Tabula Gimana Cara ikut Giveaway Di Tabula Mungkin Yang Udah Pernah Ikut Di Tabula Talk Sampai Akhir Pasti Tau Jadi Teman-teman Bisa Banget Share Di Instagram Apa Manfaat Yang Teman-teman Dapetin Setelah Teman-teman Mengikuti Tabula Dan Teman-teman Bisa Follow Akun Kalian Rasa Mendapatkan Mendapatkan Manfaat Yang Sama Dari Tabula Talks Nanti Pemenangnya Ada Dua Orang Dan Akan Di DM Melalui Instagram Dan Ada Coming Soon World Mental Health Day 2022 Ini Adalah Program Dari Tabula Dalam Rangka Menyambut Hari Kesehatan Mental Sedunia Pada 10 Oktober Tabula Bersama Beberapa Komunitas Kesehatan Mental Lain Akan Bekerjasama Merayakan Secara Online Dan Offline Buat Teman-teman Yang Penasaran Dengan Kegiatannya Boleh Banget Di Follow Akun Tabula Dot Id Dan Jangan Lupa Nyalain Notif Post Ataupun Notif Dari IG Story Dan Nanti Di Sana Bakalan Ada Beberapa Informasi Yang Masih Penasaran Dengan Kegiatan Apa Yang Bakal Dibuat Dalam Rangka Menyambut Hari Kesehatan Mental Oke Jangan Lupa Nanti Yang Mau Dapat Sertifikat Bisa Tunggulang Tunggut Mungkin 30 Menit Kedepan Aku Akan Share Semua Informasinya Secara tertulis Di kolom Komentar Sekali lagi Terima kasih Teman-teman Selamat Malam Semoga Insight Hari Ini Bisa Diterapkan Ya Teman-teman Selanjutnya Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Semoga Di Lain Kesehatan Kita Bisa Temu Bye 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 Thank you Banget Semuanya Thank you Indah Thank you Kakek Thank you Semuanya Bye Bye Bye